Horge Martin keluar sebagai pemenang pada sprint race MotoGP Thailand 2023 di sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand. Pembalap tim Pramak Ducati itu mengungguli Brad Binder dan Luca Marini. Pria asal Spanyol itu meraup 12 poin dari sesi kali ini, yang krusial untuk mengejar Francesco Bagnaia di klasmen MotoGP 2023. Start balapan berlangsung mulus. Para pembalap melewati tikungan satu tanpa ada drama berarti. Horge Martin, yang sempat tersendat saat start, mampu tetap berada di depan dan mengungguli Luca Marini. Sementara itu, Bagnaia menjalani start yang buruk. Sang juara dunia bertahan turun satu posisi ke urutan 9. Pertarungan seru terjadi untuk posisi 3-5 di mana Brad Binder, Marc Marquez, dan Alex Espargaro saling sodok di putaran kedua. Di depan, De Martinator terus melaju kencang dan membuka jarak. Dia unggul hingga 0,8 detik pada putaran keempat dari Marini dan Binder. Sementara itu, Marco Bezzeci naik ke posisi 5, menggeser Marquez yang berjuang keras mengendalikan motornya. Manuver brilian dilancarkan Peko Bagnaia pada tikungan terakhir di putaran 4. Dia menyalip dua pembalap sekaligus dan naik ke urutan 7. Di depan, duel seru terjadi antara Marini dan Binder yang berebut posisi 2. Memasuki pertengahan lomba, pembalap dengan nomor 89 membuka jarak hingga 1,5 detik dari belakangnya yakni Binder. Pembalap asal Afrika Selatan itu sukses menyalip Marini yang terus memberikan perlawanan sengit. Hingga bendera finis berkibar, Jorge Martin benar-benar tak terkejar. Pembalap berusia 25 tahun itu keluar sebagai pemenang. Brett Binder, Luca Marini, Alex Espargaro, dan Mark Marquez mengikuti di belakangnya. Itu adalah kali kelima beruntun Martinator berjaya dalam sprint race MotoGP 2023. Poin berharga buat Jorge Martin dalam mengejar Peko Bagnaya di klasemen MotoGP 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!